Halo Sob, gue Iyas dan selamat datang di Raystech Channel Di tangan gue sudah ada Xiaomi Redmi Note 9 versi Mediatek Atau bisa disebut juga Redmi Note 9 Merlin Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana caranya Unlocked Builder di HP ini Dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial selanjutnya Yaitu cara pasang TWRP di Redmi Note 9 Mediatek Sebenarnya TWRP itu apa sih? TWRP itu adalah tingkatan dari Team Win Recovery Project Atau biasa kita kenal Custom Recovery Kenapa disebut Custom Recovery? Karena fitur di dalamnya lebih banyak daripada recovery standar bawahan Xiaomi Redmi Note 9 ini Di samping itu kita bisa menginstal berbagai macam modifikasi langsung ke dalam sistem inti dari HP ini Contohnya root access yang mana kita akan bahas di video selanjutnya nanti ya Oke cukup dengan penjelasan singkatnya dan mari kita mulai proses pemasangan TWRP di Redmi Note 9 ini Pertama-tama kalian harus mendownload dulu toolsnya Yang mana toolsnya sudah gue tulisin di kolom deskripsi di bawah ya Kemudian kalian ekstrak file tersebut Oke disini kita sudah punya folder minimal ADMP Facebook Kita buka dan kita jalankan file cmd here ini Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam mode Facebook Sebelum kita menghubungkan HP kita ke mode Facebook Kita install terlebih dahulu drivernya ya Kita cek hal untuk linknya juga sudah ada di bawah di kolom deskripsi Kita ekstrak file adb-nya Kemudian kita jalankan Disini kita tinggal klik yes Kemudian ngias lagi Kemudian ngias lagi Next Dan selesai Nah setelah itu Setelah selesai instalasi driver Kita mulai untuk mengkoneksikan Redmi Note 9 ini ke mode Facebook Caranya adalah Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu handphone-nya Kita matikan dan tunggu sampai sekitar 10 detik Kemudian kita tahan tombol power serta polom bawah secara bersamaan Sampai muncul logo Facebook seperti ini ya Kemudian Kalian sembungkan kabel bawaan ya Disini gue saranin pakai kabel bawaan Bawaannya Redmi Note ini Karena di percobaan sebelumnya gue pernah pakai dengan kabel yang berbeda Itu terjadi masalah di konektivitas Oleh karena itu gue saranin Mau pakai kabel dari bawaannya aja ya Kita colokin ke PC-nya Kemudian Oke di bagian ini penting banget ya siap ya Ingat Tulis setiap comment line di commander ini Ini secara perlahan dan teliti Karena salah typo satu urus aja Bisa menggagalkan eksekusi dari proses instalasi TWRP tersebut Pertama-tama kita ketikkan Faceboot Devices Faceboot Devices Oke Disini sudah muncul kode Faceboot Bahwa yang menunjukkan bahwa HP kita telah terkoneksi dengan Faceboot ya Langkah selanjutnya kita install TWRP nya Dengan cara kita ketikkan Faceboot Flash Recovery Recovery Yang di klik enter Oke disini proses instalasi recovery telah selesai Lanjutkan di comment line kedua yaitu Faceboot Flash VB meta Flash VB Enter Dan ketikan ketiga yaitu adalah Flashboot Flash MISC MISC.WB Ntar Oke Disini proses Flash dengan CMD sudah berhasil Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke dalam TWRP di handphone ini Kita cabut dulu HP nya Kemudian Dari posisi ini kita tekan tombol power Sampai dia restart dan muncul logo Redmi Dan ingat Ketika logo Redmi sudah muncul Kalian lepas dari kalian yang di tombol power Dan sisakan tombol pulmo up yang masih tertekan Kalian pegang Sampai dia muncul Ketika itu tulisan TWRP Nah ini kita sudah masuk ke dalam TWRP Kita masuk ke dalam ini Dan kita pilih bahasa Bahasanya disini adalah bahasa Inggris Karena di line versi mungkin awalnya itu bahasanya adalah bahasa Sino Akhirnya kita berhasil nginstall TWRP di Redmi Note 9 MediaTek ini Oke cukup sekian video kali ini Apabila ada kesulitan dalam eksekusi tutorial ini Kalian bisa tinggalin komen di bawah di kolom komentar ya Dan di video selanjutnya kita akan bahas secara root Redmi Note 9 ini So stay tune terus di channel ini Dan jangan lupa subscribe supaya enggak Ketinggalan tutorial selanjutnya Like video ini jika bermanfaat Dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan Akhir kata Yes, komit Ilaliku See ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.